Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 121. Dan bagaimana dengan anak Mas Joko Darmono tadi? Kami juga masih bingung, Kanjeng Rama. Dia muncul dan... Tiba-tiba dia marah dan menyerang kami. Akan tetapi kakang Mas Bagus mengalahkannya dan dia pun melarikan diri. Hem, dia menyerang kalian? Mengapa begitu? Anak Mas Bagusajivo, dia adalah sahabat baikmu. Tentu Andika mengerti mengapa anak Mas Joko Darmono tiba-tiba menjadi marah dan hendak membunuh kalian berdua. Mengapa begitu? Akan tetapi, melihat wajah putrinya yang masih kusut dan agak pucat, dan pandang mata gadis itu tampak bingung, Kisarwaguna berkata. Sudahlah, nanti saja kita bicara soal itu. Sekarang sebaiknya kita pulang dulu. Engkau perlu mandi dan makan agar tenang kembali, Ratna. Nanti dulu, Kanjeng Rama. Saya ingin sekali menangkap dan mengetahui siapa mereka yang telah membius dan menculik saya semalam. Mereka bilang hendak kembali ke sini bersama teman-teman mereka. Saya ingin menghajar orang-orang yang jahat itu. Tidak perlu, Ratna. Bagaimana kalau mereka tidak datang? Kukira, melihat anak Mas Bagusajwo dan aku sendiri berada di sini dan engkau sudah bebas, mereka tidak akan berani datang. Kalau mereka datang, biar mereka datang ke perkampungan kita dan kita hadapi mereka bersama. Paman Sarwaguna benar, Nimas Ratna. Kupikir sebaiknya kalau kita pulang ke perkampungan dulu. Engkau perlu beristirahat untuk memulihkan ketenanganmu. Kalau ada pihak memusuhi kita, biarkan mereka datang ke perkampungan. Setelah Bagusajwo berkata demikian, Ratna Manohara yang merasa penasaran dan sakit hati terhadap dua orang penculiknya menurut dan mereka bertiga lalu kembali ke perkampungan. Setelah Ratna mandi, bertukar pakaian dan makan, mereka bertiga duduk bercakap-cakap di ruangan dalam. Kanjing Rama, dapatkah Rama menduga siapa adanya dua orang yang membius dan menculik saya? Mereka berdua agaknya sengaja menyembunyikan jati dirinya dari saya sehingga saya tidak dapat memandang muka mereka dengan jelas. Kalau menurut dugaan saya, Paman, mereka pasti orang-orang Belembangan yang hendak membalas kekalahan mereka ketika mereka menyerbu perkampungan Gria Pawitra di Teluk Geraja Gandahulu. Siapa lagi yang memusuhi Paman sekeluarga kalau bukan mereka? Kata Bagusajwo. Kisar Waguna menganggu-angguk. Aku pun hampir yakin bahwa mereka tentu orang-orang Belembangan. Dan mendengar bahwa Joko Darmono menyerang kalian berdua, aku mempunyai keyakinan bahwa tentu dia bekerja sama dengan orang Belembangan. Siapa tahu dia itu mata-mata Belembangan. Aku sudah mencurigainya sejak semula. Pertama, aku sudah merasa heran mendengar dia murid Nini Kunti Garba. Kedua, Logat bicaranya aneh dan semua sikapnya seperti palsu dan merahasiakan sesuatu. Dan sekarang, ternyata dia menyerang kalian berdua? Jelas bahwa dia adalah musuh yang menyusup dan menyamar. Bagusajwo saling bertukar pandang dengan Ratna Manohara. Keduanya tidak memberi tanggapan atas dugaan Kisar Waguna. Ratna tetap memegang teguh janjinya kepada Niken Darmini, tidak mau membuka rahasia sahabatnya itu yang kini tentu membencinya karena cemburu. Maka ia diam saja. Anak Mas Bagusajwo, bagaimana pendapat Andika? Bukankah penyerangan Joko Darmono terhadap Andika dan Ratna merupakan bukti bahwa dia adalah musuh dan mungkin menjadi antek belembangan? Bagusajwo juga ingin merahasiakan tentang kecemburuan Joko Darmono kepadanya. Cemburu yang membuat Joko Darmono menyerang dia dan Ratna Manohara. Pertanyaan Kisar Waguna mengejutkannya dan dia pun menjawab tenang. Paman, saya kira Joko Darmono bukan anak buah belembangan. Selama saya mengenalnya, dia adalah seorang pemuda yang berwatak satria, walaupun agak keras. Sepanjang penilaian saya, dia tidak ingin membantu pihak manapun, tidak ingin terlibat dalam permusuhan antara Mataram dan belembangan. Apalagi telah terbukti bahwa gurunya, Nini Kunti Garba, tewas di tangan para tokoh pendukung belembangan. Kiranya tidak mungkin kalau dia menjadi anak buah belembangan. Kisar Waguna menganggu-anggu. Rasanya ada benarnya pendapatmu itu, anak mas Bagus. Akan tetapi, lalu mengapa dia tiba-tiba mengamuk dan hendak membunuh Andika dan Ratna? Apa alasannya? Bagus sajiwo tidak dapat menjawab, hanya menghela nafas panjang karena dia merasa sedih juga mengingat akan peristiwa itu. Kini Ratna Manohara yang berkata kepada ayahnya. Sudahlah, kan jeng ramah. Bagaimanapun juga, saya dan kakak mas Bagus sajiwo benar. Joko Darmono adalah seorang gagah perkasa. Kalau sampai dia bertindak menyerang kami, hal itu tentu ada sebabnya yang kita belum ketahui. Kami selamat dan dia sudah pergi. Mengingat bahwa dia sahabat baik kakang mas Bagus sajiwo, tidak enak kalau membicarakan dia. Kisar Waguna menghela nafas panjang. Kalian berdua benar. Baiklah, aku tidak akan menyinggung hal itu lagi. Mereka lalu membicarakan hal-hal lain. Kan jeng ramah, melihat adanya orang-orang yang memusuhi kita dan menculik saya, dan kita menduga bahwa mereka adalah orang-orang Belambangan, maka kepindahan kita mengungsi ke sini agaknya masih belum membuat kita terhindar dari ancaman Belambangan. Hem, ku kira tidak demikian, anakku. Peristiwa malam tadi sehingga engkau dapat terculik hanya terjadi karena kelengahan kita. Kita sekarang telah berada di luar wilayah Belambangan, maka mereka pasti tidak akan terlalu berani. Buktinya, kalau benar yang melakukan penculikan malam tadi adalah orang-orang Belambangan seperti yang kita duga, mereka pun tidak terlalu berani. Yang tampak hanya dua orang, dan mereka tidak membawamu ke Belambangan. Jangan khawatir, ku rasa di sini kita lebih aman. Tentu saja mulai sekarang kita harus waspada dan selalu membuat penjagaan. Aku setuju dengan pendapat Paman Sarwaguna. Kita lihat saja. Kalau dalam beberapa hari ini tidak ada gerakan atau gangguan dari mereka, maka berarti mereka tidak berani bertindak terlalu jauh di luar wilayah Belambangan. Kata Bagusa Jiwo. Malam hari itu, di dalam kamar yang disediakan untuknya, Bagusa Jiwo sukar untuk dapat pulas. Dia rebah agak gelisah, sebentar telentang, lalu miring ke kiri, telentang lagi, miring ke kanan dan pikirannya melayang-layang. Peristiwa pagi tadi terbayang-bayang di dalam benaknya. Ketika dia menolong Ratna Manohara, melihat kulit putih mulus, bentuk tubuh yang indah dengan lekuk lengkung sempurna dan memiliki daya tarik yang menggairahkan. Lalu terbayang ketika darah itu merangkulnya dan menangis di dadanya. Harus dia akui bahwa dia merasa tertarik sekali kepada Ratna, perasaan tertarik kepada seorang wanita yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Terbayang betapa gadis itu amat cantik jelita, lemah lembut sikapnya, halus budi bahasanya dan terkenanglah dia betapa lembut, lunak dan hangat kulit tubuh itu ketika merangkulnya, betapa rambut dan tubuh itu mengeluarkan keharuman yang khas dan sedap. Inikah yang seringkali dikatakan orang sebagai cinta? Cinta yang menyentuh dan menjembatani hati seorang pria dan seorang wanita? Cinta antara pria dan wanita yang kemudian mengikatkan tali perjodohan? Ah, tidak. Bagusa jiwa menyangkal dengan seruan berbisik sambil mengguncang kepalanya untuk mengusir jalan pikirannya itu. Dia harus membuang pikiran itu jauh-jauh, demikian bisik hatinya ketika dia teringat kepada Joko Darmono. Dia tidak boleh menghianati sahabat baiknya itu. Jelas bahwa Joko Darmono saling mencinta dengan Ratna Manohara. Orang macam apakah dia kalau menyelinap di antara mereka? Dia tidak mau menghancurkan kebahagiaan hati sahabat baiknya itu. Tadi saja, Joko Darmono sudah salah mengerti dan cemburunya sudah sedemikian hebatnya sehingga dia hendak membunuh Ratna dan dia sendiri. Apalagi kalau dia benar-benar berjodoh dengan Ratna, tentu Joko Darmono akan membencinya dan menganggapnya sebagai seorang pengkhianat. Tidak, dia juga belum ingin terikat oleh sebuah perjodohan, belum ingin menjadi seorang suami dan calon ayah. Dia tidak ingin jatuh cinta kepada seorang wanita, apalagi wanita kekasih sahabat baiknya. Sementara itu di dalam sebuah kamar lain Ratna Manohara juga berbaring di atas tempat tidurnya dengan gelisah. Sukar baginya untuk dapat tidur pulas karena ia juga selalu membayangkan peristiwa di dalam gua itu. Ketika ditolong oleh Bagus Sajiwo, ia berada dalam keadaan terguncang hebat. Perasaan takut dan ngeri seperti yang belum pernah ia rasakan, ketika itu mencekam hatinya. Dalam keadaan ngeri dan putus asa itu Bagus Sajiwo muncul dan membebaskannya. Pertolongan itu seolah mengembalikan nyawanya. Ia merasa berbahagia dan terharu sekali. Harus diakui bahwa Bagus Sajiwo sungguh tampan menarik, sakti mandraguna, lemah lembut dan sopan santun.